BAB 836 PENEMUAN MENGEJUTKAN Saat itu, Chu Feng tampaknya telah berjalan ke ujung lantai tujuh karena di depannya, sebuah pintu besar muncul. Pintu dikelilingi oleh dekorasi, dan bahkan patung relief di atas cukup indah. Yang terpenting, pintu itu tidak dikunci. Jika seseorang maju dan mendorong dengan lembut, itu akan dibuka. Namun, sebelum pintu itu dibuka, ia memblokir semua kemampuan deteksi. Tidak peduli apakah itu kekuatan roh, atau mata langitnya yang unik, tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di balik pintu. Chu Feng dengan demikian tidak bisa menentukan apakah itu kejahatan atau keberuntungan, apakah itu keberuntungan atau kemalangan. Kami sudah berjalan ke sini. Tidak peduli apa yang ada di balik pintu, menilai dari sifat kamu, kamu masih akan melihat, kan? Egi berkata ketika dia tersenyum manis karena dia juga tidak tahu apa yang ada di balik pintu. Itu benar. Karena kita sudah datang ke sini, mari kita buka pintu dan lihatlah. Chu Feng ringan tersenyum, lalu melambaikan lengan bajunya yang besar. Sebuah kekuatan dorong keluar dari lengan bajunya yang perlahan mendorong membuka pintu. Ketika pintu terbuka, sinar cahaya yang menyilaukan menembus. Ketika pintu benar-benar terbuka, bahkan Chu Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit melebarkan matanya, dan senyum di wajahnya tidak bisa membantu tetapi melebar lebih jauh. Saat itu, apa yang muncul di hadapan Chu Feng benar-benar dunia yang sama sekali baru. Beberapa orang benar-benar membuat ruang yang sama sekali baru dengan teknik formasi roh. Meskipun dunia itu tidak terlalu besar, itu masih agak besar. Tidak hanya ada gunung, anak sungai, sungai, dataran, lembah, bahkan ada awan putih, langit biru, dan matahari yang tinggi. Apalagi ada revolusi siang dan malam. Impresif. Aku bertanya-tanya teknik macam apa yang diperlukan untuk meletakkan formasi yang begitu kuat. Petik 2. Chu Feng tahu segalanya di dunia ini. Meskipun tampak realistis, semuanya palsu. Tidak peduli apakah itu gunung dan anak sungai, atau sungai, atau langit biru, awan putih, bintang, matahari, atau bulan, semuanya palsu. Mereka diciptakan oleh formasi yang kuat, dan selama formasi itu dinonaktifkan, semua yang ada di dalamnya akan menghilang bersama dengannya. Namun, teknik kuat macam apa yang diperlukan untuk membuat formasi seperti itu, dan kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan formasi seperti itu? Heh, sepertinya master yang menciptakan menara hantu asura ini benar-benar tidak sederhana sama sekali. Orang ini telah melampaui imajinasiku. Namun, semakin kuat sang master, semakin berbahaya menara hantu asura ini. Tapi sejak kita datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Chu Feng, lihatlah dunia palsu ini. Menara hantu asura itu sendiri adalah formasi siling. Tidak akan ada orang yang membuat menara seperti ini hanya untuk tampilan. Pencipta ingin orang-orang datang ke sini, jadi perhatikan sekeliling dengan cermat. Mungkin akan ada panen yang tidak terduga. Namun, kamu harus berhati-hati karena Tuhan di sini terlalu kuat. Jebakan formasi roh di luar hanyalah permainan anak-anak. Jika dia benar-benar ingin menyegel tempat ini, kamu tidak akan bisa masuk. Ini adalah lokasi yang paling penting. Jika ada jebakan di sini, kecuali kamu menemukan sesuatu, hindari. Kalau tidak, jika dipicu, kamu pasti akan mati, Egy mengingatkan dengan sangat serius. Mem, Chu Feng mengangguk. Dia tahu tingkat kekuatan yang dimiliki Tuhan di sini. Tetapi karena sifatnya, dia sama sekali tidak akan pergi dengan tangan kosong. Karena itu, dia melompat ke udara dan dengan hati-hati mengamati dunia palsu. Chu Feng pertama terbang ke timur. Tetapi selain menemukan beberapa pemandangan indah, tidak ada penemuan lain. Selanjutnya, dia dengan cepat mencapai akhir. Jadi, dia hanya bisa berbalik dan menuju ke arah lain. Akhirnya, Chu Feng menemukan bahwa dunia ini adalah persegi panjang. Jika dia terbang ke timur, barat, atau selatan, dia akan tiba di ujung segera dan akan dihentikan oleh formasi roh yang tidak terlihat. Namun, jika dia menuju ke utara, itu sangat luas, hampir seolah-olah tidak ada habisnya. Surga, burung itu, ini sangat besar. Setelah melewati beberapa gunung, murid-murid Chu Feng tiba-tiba menyusut. Hatinya juga terguncang karena di pegunungan terdekat, ia menemukan kerangka besar. Itu adalah sisa-sisa burung besar. Sudah mati untuk waktu yang lama, setidaknya beberapa puluh ribu tahun. Pada kerangka itu sendiri, orang bisa merasakan aura tua dan kuno yang dipancarkannya. Dari kerangka saja, Chu Feng tahu bahwa burung itu pasti sangat kuat ketika hidup karena berdasarkan pada kerangka aneh dan besar saja. Itu sudah cukup untuk mengetahui bahwa itu bukan spesies biasa. Mengesampingkan cakarnya yang tajam, ukurannya benar-benar terlalu besar. Itu sama besar dengan bukit kecil. Dan jika masih hidup, itu pasti akan menutupi langit ketika terbang dan mengejutkan dunia. Hanya kepakan sayapnya saja yang bisa menciptakan badai dahsyat, menghancurkan gunung, menghancurkan semua makhluk hidup, dan membantai populasi. Melakukan semua itu membutuhkan upaya yang tidak lebih dari sebuah pemikiran. Dengan demikian, itu pasti bukan sesuatu yang baik. Heh, sepertinya itu adalah binatang yang mengerikan dari zaman kuno. Mereka punah sekarang, tetapi ketika masih hidup, sepertinya itu adalah puncak Marsial King. Dengan hanya satu langkah dalam kultivasi, itu akan bisa menjadi kaisar bela diri, sebuah eksistensi yang bisa menguasai dunia ini. Tapi sayangnya, ketika diguncang oleh kekuatan orang lain, tulang-tulang di seluruh tubuhnya pecah, semua organnya hancur, dan, pada akhirnya, bahkan energi sumbernya disedot dengan bersih. Narasi Egi Ketika dia melihat dengan hati-hati, Chu Feng juga menemukan celah kecil yang tak terhitung jumlahnya pada tulang tebal burung besar itu. Tampaknya itu benar-benar disetrum sampai mati oleh kekuatan seseorang. Ketika dia melihat itu, sedikit kesungguhan muncul di matanya. Dengan kekuatan sendiri, keberadaan seperti ini terbunuh. Seberapa kuat orang itu? Tunggu, ini bukan hanya satu. Ini terlihat seperti kelompok besar dari spesies yang sama. Setelah terbang melewati gunung itu, Chu Feng merasa lebih terkejut. Di pegunungan yang luas, ada banyak kerangka mengerikan dari burung-burung besar yang tersebar di mana-mana. Jumlahnya benar-benar terlalu besar. Setidaknya ada beberapa puluh ribu, dan ada berbagai ukuran dan kekuatan yang berbeda-beda. Namun, yang terkecil masih beberapa puluh kaki tingginya sementara yang terlemah adalah di alam surga. Selain itu, mereka semua dibunuh oleh tekanan kekuatan seseorang. Itu benar-benar spesies monstrous base yang kuat, namun dibasmi oleh seseorang. Setelah melewati pegunungan itu, Chu Feng tiba di sebuah lembah yang luas. Di dalam lembah, ada juga akumulasi kerangka tak terhitung dari binatang buas. Mereka adalah spesies binatang mengerikan lain yang sama kuatnya ketika hidup, tapi sekarang, mereka hanya tumpukan tulang putih. Dalam perjalanannya setelah itu, dia hampir bisa melihat tulang di mana-mana. Sebagian besar dari mereka berasal dari hewan-hewan mengerikan, dan semuanya berasal dari satu spesies dalam jumlah yang tak terbayangkan. Dari bentuk tulang mereka, orang bisa membayangkan betapa kuat dan mengerikannya mereka ketika hidup. Di jalan, bahkan Chu Feng, yang telah mengalami sedikit dunia, merasakan hatinya bergetar karena ketakutan. Emosi dan pertanyaan yang rumit muncul juga. Begitu banyak base monster mengerikan semua terbunuh oleh tekanan kekuatan saja. Metode yang sama, pembantaian yang sama, sehingga kemungkinan semuanya dilakukan oleh satu orang. Namun, keberadaan seperti apa yang mampu membantai begitu banyak base monster mengerikan, dan rasa permusuhan macam apa yang dimiliki orang itu yang menyebabkan pemberantasan seperti itu? Bab 837 Sisa-Sisa Kaisar Beladiri Ini, namun, ketika Chu Feng terbang melintasi pegunungan yang luas dan tiba di padang rumput yang tak ada habisnya, dia benar-benar heran. Apa yang muncul di depan matanya bukanlah padang rumput yang sederhana, ada tulang-tulang putih yang menutupi permukaannya, membentuk samudera tulang tanpa akhir, besar dan mengerikan. Selain itu, di dalam kerangka yang luas, tidak hanya ada sisa-sisa monster besar yang besar, ada juga sisa-sisa manusia. Benar-benar terlalu banyak, itu hanya tak terhitung dengan angka. Selain itu, tidak peduli apakah itu manusia atau binatang mengerikan, mereka semua adalah karakter yang terkenal dan kuat. Tidak satupun dari mereka yang di bawah standar. Ini benar-benar menakutkan. Begitu banyak ahli puncak, dan bahkan begitu banyak puncak martial kings, semuanya terbunuh oleh tekanan sendirian. Eksistensi macam apa yang membunuh mereka? Mungkinkah itu Kaisar Marsial? Pada saat itu, bahkan Chu Feng tidak bisa membantu menghirup dalam-dalam tidak dapat tetap tenang. Dari sisa-sisa banyak, hampir tidak ada yang lemah. Kemungkinan salah satu dari mereka, jika dilepaskan ke wilayah Laut Timur, bisa menjadi penguasa. Namun, keberadaan kuat seperti itu semuanya menjadi tulang belulang. Selain itu, mereka secara paksa dibunuh oleh tekanan seseorang. Itu berarti bahwa orang yang membunuh mereka sangat kuat dan sangat mengerikan. Haha, menarik, ini semakin dan semakin menarik. Namun berbeda dengan kejutan yang dirasakan Chu Feng, Egi di sisi lain menjadi semakin bersemangat. Dia berteriak keras, Chu Feng, lihat. Lihatlah kerangka di antara kedua binatang mengerikan itu. Petik 2. Yang mana? Tanya Chu Feng. Kerangka manusia yang tembus cahaya di sana yang melepaskan sedikit cahaya. Apakah kamu melihatnya? Ketika orang itu hidup, dia benar-benar ahli kultivasi. Petik 2. Mengikuti kata-kata Egi dan melihat ke atas, Chu Feng juga tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Memang ada kerangka yang sangat istimewa. Itu adalah manusia, dan itu adalah yang sangat istimewa, putih seperti batu giyok, mengandung kekuatan ilahi, dan bahkan memancarkan cahaya redup. Tidak hanya terlihat seperti harta karun di permukaan, bahkan ada perasaan tidak bisa dihancurkan. Belum lagi Chu Feng, bahkan Marsial Kings akan merasa sulit untuk merusak tulang sedikitpun. Itu adalah sisa-sisa kaisar bela diri. Surga, ini kaisar Marsial, seorang kaisar Marsial terbunuh. Chu Feng tidak bisa tetap dikumpulkan lagi. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan saat ia melompat maju, bergegas turun dari langit, dan ingin lebih dekat dengan sisa-sisa kaisar Marsial untuk menyelidikinya. Ledakan, ah! Namun, sebelum dia menyentuhnya, semburan kekuatan yang kuat menyebar dari sisa-sisa. Ini memaksa Chu Feng kembali ke udara, dan dia hanya berhenti setelah terbang puluhan kilometer. Ketika dia mendarat di tanah, dia merasa bahwa tulang-tulang di seluruh tubuhnya hampir hancur. Darahnya mendidih, dan dia hampir batuk darah. Untungnya, dia tidak terluka serius, tetapi dia masih menerima beberapa luka. Setelah menyeka jejak darah di sudut mulutnya, kulit Chu Feng cukup sedap dipandang. Dia berkata, Egi, meskipun aura barusan sangat lemah, sepertinya itu adalah Imperial Might. Imperial Might yang hanya dimiliki Marsial Emperor. Petik 2. Ya, Egi mengangguk. Tapi itu jelas hanya kerangka, dan bahkan energi sumbernya diserap dengan bersih. Bagaimana mungkin seorang imperial-imperial tetap tinggal? Chu Feng merasa bingung. Sumber energi yang khas tidak ada di sana, jadi kerangka itu seharusnya normal. Namun, yang barusan jelas berbeda. Idiot, Kaisar Marsial, bagaimanapun, adalah Kaisar Marsial. Itu adalah orang yang benar-benar kuat, sebuah eksistensi yang dapat memanggil angin dan hujan, dan dapat memindahkan gunung dan mengisi lautan. Bahkan setelah kematian, kekuatan mereka tetap ada. Energi sisa ini tidak akan pernah padam, dan dengan kekuatan yang kamu miliki saat ini, kamu bahkan tidak perlu berpikir untuk mendekatinya, Egi menjelaskan. Kuat. Setelah mendengar kata-kata Egi, Chu Feng merasa lebih kagum. Dia tidak kagum pada kekuatan Kaisar Beladiri, tetapi pada pembunuh yang membunuh Kaisar Beladiri. Meskipun dia tidak bisa terlalu dekat sebelum dipaksa pergi oleh imperial might, dia masih melihat cedera fatal pada kerangka Marsial Emperor. Cedera itu sangat parah terjadi, dan Kaisar Marsial justru terbunuh oleh serangan tunggal itu. Selain serangan itu, tidak ada luka lain pada kerangka Kaisar Marsial. Itu berarti Kaisar Beladiri yang sangat kuat terbunuh oleh serangan tunggal seseorang. Itu sangat sulit dipercaya. He he, ini benar-benar menarik. Aku tidak berpikir akan ada orang seperti itu di benua sembilan provinsi. Egi mulai bersemangat. Egi, maksudmu semua orang di sini dibunuh oleh pencipta menara hantu Asura ini? Chu Feng tahu apa yang dimaksud Egi dari kata-katanya. Kemungkinan besar itu. Kalau tidak, mengapa dia menyegel kerangka tak berguna ini di menara hantu? Egi berkata, itu benar. Chu Feng mengangguk, menyatakan persetujuan. He, ini benar-benar terlalu menarik. Bahkan aku harus mengakui pencipta menara hantu Asura ini sedikit mengesankan, kata Egi sambil tersenyum. Dia anehnya bahagia setelah melihat begitu banyak kerangka binatang dan manusia yang kuat. Ya, untuk dapat membunuh Kaisar Beladiri dalam satu serangan. Kekuatan macam apa itu, Chu Feng juga bisa membayangkan betapa kuatnya orang itu. Tapi sayangnya, dilihat dari perubahan yang terjadi pada kerangka ini, mereka kemungkinan sudah mati selama beberapa puluh ribu tahun. Sudah terlalu lama, mereka juga kemungkinan dari era kuno. Keberadaan dari era itu hampir semuanya punah. Jadi, aku kira kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat sosok kuat dari penguasa menara hantu Asura ini, kata Egi dengan sedikit kasihan. Mereka semua sudah mati, ya? Kulit Chu Feng sedikit berubah. Lalu dia dengan cepat bertanya, masalah-masalah dari era kuno seperti TKTQ. Meskipun banyak legenda telah berlalu selama berabad-abad, tidak mungkin untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Egi, kamu sepertinya tahu tentang benda-benda kuno ini? Petik 2. Bagaimana aku bisa tahu? Aku baru saja mendengar beberapa hal, itu saja. Mereka mengatakan era kuno dunia ini adalah era di mana para ahli muncul, era di mana ada aliran orang tanpa akhir dengan kemampuan dan kejeniusan yang unik. Namun, itu sudah menjadi masa lalu. Saat ini, orang-orang di zaman itu hampir semuanya mati. Hal-hal mengenai era itu juga, bersama dengan orang-orang perlahan menghilang. Egi menggelengkan kepalanya. Orang bisa mengatakan bahkan ratu yang bangga merasa sedikit sedih karena dia merindukan era yang sejahtera ini. Lalu apakah ada kemungkinan bahwa orang-orang dari era kuno selamat dengan metode khusus, dan hanya tidak mau menunjukkan diri? Ketika era kuno disebutkan, Chu Feng tidak bisa tidak mengingat wajah besar yang menutupi langit dalam alam abadi menandai bela diri di puncak berkabut, keberadaan misterius dan kuat. Dan juga makhluk kuat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Chu Feng samar-samar merasa mereka bukan makhluk milik zaman mereka. Bab 838 Kaisar Pembantaian Dia memikirkan pertanyaan seperti itu karena puncak misti datang dari zaman kuno, dan Lady Piao Miao, karena kekuatan khusus di puncak misti, bertahan selama hampir seribu tahun. Itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, dan meskipun dia seorang raja bela diri, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk hidup begitu lama. Satu-satunya alasan dia bisa adalah dengan mengandalkan kekuatan khusus dari misti pik. Itu juga bukti nyata dari sesuatu, selain meningkatkan kultivasi seseorang untuk mencapai umur panjang, orang juga bisa mengandalkan kekuatan eksternal. Dan jika, dengan kultivasi Lady Piao Miao, dia bisa hidup begitu lama dengan mengandalkan kekuatan misti pik, mengapa para ahli puncak dari zaman kuno tidak bertahan sampai sekarang? He, apakah mereka selamat? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu jika ada seseorang yang selamat sejak era itu, mereka pasti akan menjadi orang yang sangat mengerikan. Akan baik-baik saja jika mereka tidak menunjukkan diri mereka sendiri. Tetapi jika mereka melakukannya, maka itu akan menimbulkan keributan. Egi tersenyum ringan. Sebenarnya ada kerinduan pada wajah mungilnya yang cantik. Kemudian, dia berkata, lanjutkan memeriksa. Aku merasa ada sesuatu yang sangat kuat tertinggal di sini. Petik 2 Mem, Chu Feng juga berpikiran sama. Tanpa ragu, dia melompat dan terus terbang di atas lautan tulang yang luas. Saat ia melakukannya, Chu Feng menemukan beberapa kerangka Kaisar Marsial, dan mereka semua telah mati oleh satu serangan. Adegan seperti itu membuat kejutan di hati Chu Feng mencapai tingkat yang ekstrim. Di mata pikirannya, dia bisa melihat kekuatan luar biasa dari para ahli yang diwakili oleh lautan tulang yang luas. Ketika mereka bersekutu bersama, mereka memanifestasikan kekuatan destruktif untuk bertarung melawan satu musuh, namun dibantai oleh kekuatan orang yang sama. Yang mengakibatkan mereka menjadi pemandangan itu. Apa itu? Saat dia terbang di atas tulang, Chu Feng melihat istana hitam di ujungnya. Memang istana berwarna hitam. Itu sepenuhnya hitam pekat, mirip dengan tinta, dan itu seperti pedang tajam besar yang tertanam ke dalam bumi. Itu sangat megah, dan pada saat yang sama, memberi orang lain perasaan agung, yang mencegah siapapun dari mencemari tempat seperti itu. Hahaha, akhirnya, ini akhirnya. Chu Feng, lihat, ini adalah akhir menara hantu Asura. Jika ada sesuatu yang baik di tempat ini, itu pasti ada di istana ini. Egi berteriak penuh semangat. Memang, kita telah mencapai akhir. Chu Feng pertama-tama menatap dengan waspada, kemudian menemukan ada formasi roh yang tak terlihat menghalangi jalannya di belakang istana. Karena itu, dia tahu ini adalah akhir dari menara hantu Asura, dan juga bagian yang paling penting. Chu Feng telah melemparkan formasi rohnya keluar tetapi tidak dapat mendeteksi apapun. Istana berwarna hitam muncul seolah-olah itu bisa memblokir apa saja. Jika dia ingin tahu apa yang ada di dalamnya, dia hanya bisa masuk sendiri. Setelah mendarat ke tanah, Chu Feng menemukan istana itu benar-benar sangat besar. Di depannya ada jalan yang lebar, dan di jalan itu ada batu-batu hitam yang berbentuk kristalin. Di sisi jalan, ada beberapa patung prajurit yang memegang pedang besar. Mereka mengenakan baju besi yang sama, dan memegang senjata yang sama, tetapi mereka semua terlihat berbeda. Mereka sangat sombong dan tingginya puluhan meter. Mereka seperti penjaga saat mereka berdiri dalam barisan dan ketertiban di sisi jalan, melindungi kemuliaan Tuan Istana. Saat dia melanjutkan perjalanan, dia merasakan perasaan yang lebih kuat akan keagungan istana. Meski benar-benar hitam, itu tidak terbuat dari bahan yang sama. Istana tidak terlalu besar, tetapi memberi orang perasaan luas. Akhirnya, ketika dia berjalan di sepanjang jalan, dia mencapai ujung, tiba di depan pintu istana. Pintu besar itu setidaknya setinggi 30 meter, dan di tengahnya ada simbol khusus. Chu Feng tidak dapat menentukan apa itu, tetapi bisa dijelaskan dengan satu kata, luar biasa. Di dua sisi pintu, dan di atas pintu, ada beberapa kata besar yang tertulis, itu adalah bait. Bagian atas bait di sebelah kanan, apa kebenaran dalam perjalanan kultifasi? Hanya aku yang mengabdikan diriku sendiri dalam membunuh monster. Petik dua. Bagian bawah di sebelah kiri, di dunia di bawah surga, siapakah penguasa? Aku membantai cara aku untuk menertibkan ke alam semesta. Atas, Kaisar Pembantayan. Kaisar Pembantayan, apakah itu penguasa tempat ini? Petik dua. Ketika dia melihat itu, mata Chu Feng berbinar. Dia bisa tahu, dari von Bait, bahwa orang yang menulisnya pastilah ahli. Dalam struk, ada kesombongan dan dominasi yang jelas. Orang bisa melihat bahwa ketika dia menulis kata-kata itu, dia pasti telah menggerakkan adegan yang cukup. Kemungkinan besar, kata-kata ini ditulis oleh pencipta menara hantu Asura. Heh, Chu Feng, cepat masuk. Pasti ada harta karun di dalam, tapi setelah masuk, berhati-hatilah. Kecuali penguasa tempat ini anehnya murah hati, dia tidak akan membiarkanmu mengambil barang-barangnya tanpa alasan sama sekali, Egi mengingatkan dengan gugup dan gembira. Mem, Chu Feng menganggup, lalu naik dan mendorong pintu besar. Setelah beberapa kali bergemuruh, ruang antara pintu berangsur-angsur meningkat, lalu pintu itu sepenuhnya terbuka. Setelah mendorong membuka pintu, apa yang muncul di depan mata Chu Feng adalah istana yang sangat luas. Itu sangat besar, dan dekorasi serta gaya di dalamnya sangat indah. Namun, itu sama dengan bagian luar, semuanya berwarna hitam. Ketika dia berjalan di dalam istana, Chu Feng memiliki perasaan kekenyangan. Meskipun tidak ada harta karun di dalam istana, tampaknya dalam perspektif Tuan, bagi pengunjung untuk berjalan di dalam istana adalah suatu kehormatan tersendiri. Tetapi terlepas dari ukuran istana, akan selalu ada akhirnya. Setelah berjalan sebentar, ada cahaya aneh yang dipancarkan di depan mereka itu adalah tungku penempaan. Selain itu, di depan tungku penempaan, ada tanda. Dilihat dari fontnya, itu sama dengan baik di pintu sehingga kemungkinan ditulis oleh penguasa tempat ini. Adapun isi dari tanda itu adalah semangat kekuatan pembentukan FIRNACE itu hanya menghadapi yang terkenang. SPIRITIS non, dunia jangan masuk. Spirit Power Forging Furnace, apa ini? tanya Chu Feng dengan bingung. Egi juga melihatnya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku juga tidak terlalu yakin, tapi itu harus semacam formasi untuk melatih kekuatan roh seseorang. Kemungkinan itu dibuat oleh penguasa tempat ini, tetapi aku tidak tahu apakah itu keberuntungan atau nasib buruk. Apakah ini jebakan, atau ini kesempatan langkah? Bagaimana kalau kamu menggunakan kekuatan roh kamu untuk memeriksanya? Petik 2. Tapi Chu Feng menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Egi, dan berkata, itu tidak berhasil. Di depan tungku ini, ada formasi roh. Aku tidak bisa menentukan apa sebenarnya tungku ini. Namun, ada trik untuk formasi roh ini. Meskipun itu tidak terlihat, itu bukan hanya penghalang sederhana. Dan karena penguasa tempat ini sangat kuat, jika dia benar-benar ingin menyakiti seseorang, dia bisa saja memasang perangkap. Dengan kekuatannya, dia bisa membunuh banyak orang hanya dengan yang sederhana. Tidak akan ada masalah baginya untuk membuat formasi pembantayan yang tak terhindarkan. Tidak perlu baginya untuk menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuat menara hantu Asura ini, hanya membutuhkan mereka yang berpengalaman untuk memasuki tempat ini. Jadi, aku merasa ini adalah peluang. Kesempatan yang sangat langka, kata Chu Feng dengan tegas. Bab 839 menembus gerbang kehidupan dan kematian dengan akal. Mem, kamu benar. Bahkan jika berbahaya di dalam, itu adalah ujian. Apa yang terjadi setelah ujian jelas merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi kamu. Kamu sudah melihat ke seluruh istana, dan satu-satunya yang menarik adalah spirit forging furnace ini. Jika benar-benar ada sesuatu yang baik di tempat ini, maka itu hanya bisa menjadi ini. Apa yang kamu persiapkan untuk lakukan sekarang? Apakah kamu ingin menjelajah, atau mundur? Egi bertanya sambil tersenyum. He he, karena aku sudah tiba di sini, aku ingin mencobanya. Apakah kamu berani juga? kata Chufeng sambil tersenyum. Hef, itu tidak akan aku jika aku tidak berani. Masuklah. Lagipula kamu bisa menanggung kesalahan yang paling berat. Egi mengerutkan bibirnya ketika ekspresi kerinduan dan kegembiraan muncul di wajahnya yang cantik. Jangan khawatir. Aku merasa bahwa intuisi aku tidak akan salah. Tuan tempat ini tidak akan memasang perangkap tanpa alasan. Seperti yang kamu katakan, itu akan menjadi paling banyak ujian. Dan karena kita sudah ada di sini, mengapa aku takut akan ujiannya? Petik 2. Chufeng ringan tersenyum dan mirip dengan Egi. Senyum kerinduan muncul di wajahnya. Kemudian, dia melangkah maju dan menuju Spirit Power Forging Furnace. Tetapi bahkan sebelum dia sedekat itu, Chufeng merasakan visinya berubah, dan segala sesuatu di sekitarnya mulai berputar dengan cepat. Ketika semuanya menjadi sunyi, Chufeng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya dengan kuat ketika sedikit lekukan menyelinap ke matanya. Dia berpikir, memang ada sesuatu yang baik di sini, tetapi tidak akan semudah itu untuk mendapatkannya. Namun, itu tidak masalah. Aku sudah siap untuk ini. Petik 2. Alasan Chufeng memiliki pikiran seperti itu adalah karena segala sesuatu di sekitarnya telah berubah. Dia tidak lagi berada di dalam istana tetapi telah memasuki ruang formasi roh berukuran sedang, berukuran sedang. Ada dua pintu di samping, dan di tengah, ada dua orang yang terbuat dari kayu, satu hitam dan satu putih. Ada pun tanah, ada deretan kata. Yang paling atas, ada lima, gerbang kehidupan dan kematian. Di bawah kata-kata ini, ada aturan tentang cara menonaktifkan formasi tantangan ini, dua gerbang formasi roh. Satu untuk hidup, satu sampai mati. Dua orang kayu, dan keduanya tahu mana yang mengarah pada kehidupan dan yang mengarah pada kematian. Namun, seseorang hanya berbicara kebenaran, dan satu lagi berbicara dusta. Hanya ada satu kesempatan, dan kamu hanya dapat memilih salah satu dari dua pekerja kayu, dan mengajukan satu pertanyaan. Ada pun hidup dan mati, itu tidak sampai ke surga. Terserah kamu. Bagaimana seharusnya kita bertanya, bukankah ini agak terlalu sulit? Setidaknya katakan padaku mana yang berbicara kebenaran dan mana yang berbicara bohong. Egi tidak bisa menahan kutukan ketika dia melihat aturan. Jika mereka memberitahumu itu, itu akan terlalu sederhana, bukan? Chu Feng menggelengkan kepalanya ketika dia tersenyum, dan merasa mereka tidak akan memberikan tantangan semudah itu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Daripada menanyakan dua kayu ini, mengapa tidak memilih sendiri saja? Bagaimanapun juga, kami tidak tahu yang mana yang akan memberitahu kamu jawaban yang benar. Kamu hanya dapat mengajukan satu pertanyaan, tetapi apapun yang mereka katakan, kamu tidak dapat mempercayainya. Pada akhirnya, bukankah itu hanya takdir? Egi berkata sambil melengkungkan bibir. Itu mungkin tidak begitu. Chu Feng ringan tersenyum, dan tanpa ragu, dia berjalan menuju orang kayu putih. Setelah datang ke sana, Chu Feng menunjuk ke orang kayu hitam sebelum bertanya yang putih. Jika aku bertanya yang mana pintu kematian, bagaimana itu akan menjawab? Hmm, segera setelah Chu Feng berbicara, tubuh orang kayu putih itu sedikit bergetar. Kemudian, itu memancarkan aura kehidupan yang samar sebelum itu menunjuk ke pintu di sebelah kiri, mengeluarkan enam kata dengan nada kaku dan aneh, itu adalah pintu kematian. Terima kasih. Chu Feng tersenyum, lalu berjalan maju, berjalan cepat menuju pintu kematian seperti yang ditunjukkan oleh orang kayu putih. Oi, Chu Feng, apakah kamu sudah gila? Orang kayu itu mengatakan ini adalah pintu kematian. Egi takut dengan tindakan Chu Feng. Namun, seolah-olah dia tidak bisa mendengar kata-kata Egi, dia terus bergerak maju dan pada akhirnya, tanpa ragu-ragu, melangkah ke pintu kematian. Hmm, dalam sekejap Chu Feng melangkah masuk, segala sesuatu di sekitarnya berputar dan berubah. Ketika semuanya kembali normal, Chu Feng telah kembali ke istana dan melewati formasi roh yang tak terlihat. Saat ini, dia berdiri tepat di depan Spirit Power Forging Furnace. Wah, kita keluar, Chu Feng, bagaimana kamu melakukannya? Saat itu, Egi tertegun. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Chu Feng memilih yang benar, dan dari pintu kematian, tetap saja. Heh, aku tidak berpikir bahwa ratu cerdas yang hebat akan memiliki saat yang cerdas. Kata Chu Feng puas. Eh, kurang dari itu, aku terlalu malas untuk memikirkannya. Sekarang cepat katakan padaku bagaimana kamu melakukannya. Egi dengan cepat bertanya dengan tidak sabar. Ini sebenarnya sangat sederhana. Aku menunjuk ke orang kayu hitam dan bertanya pada orang kayu putih itu apa jawaban orang hitam itu jika aku bertanya yang mana pintu kematian. Jika orang kayu putih berbicara kebenaran dan orang kayu hitam berbohong, maka orang kayu putih pasti akan menunjuk ke pintu kehidupan dan memberitahu aku itu adalah pintu kematian, jelas Chu Feng. Mengapa, orang kayu putih itu berbicara kebenaran, jadi mengapa itu membuatmu berbohong? Egi bahkan lebih bingung. Karena aku bertanya apa jawaban orang kayu hitam itu. Itu yang berbicara bohong, jadi jika aku memintanya, itu akan memberitahu aku bohong dan mengatakan pintu kehidupan adalah pintu kematian. Adapun orang kayu putih, karena berbicara kebenaran, itu tidak akan menipu aku sehingga akan mengatakan jawaban yang sama persis dengan orang kayu hitam, jelas Chu Feng. Tapi, bagaimana kamu yakin orang kayu putih itu berbicara kebenaran dan orang kayu hitam itu berbicara bohong? Egi bertanya dengan cepat lagi. Konyol, jika itu ditukar dan orang kayu putih itu berbicara bohong dan orang kayu hitam itu benar, maka orang kayu hitam itu akan memberitahu aku pintu kematian hidup yang sebenarnya. Namun, orang kayu putih harus mengucapkan kebohongan, sehingga tidak bisa mengatakan jawaban yang sama dengan orang kayu hitam, karena itu akan menjadi kebenaran. Dengan demikian, itu masih akan memberi aku jawaban yang salah, Chu Feng menjelaskan secara rincin. Oh aku mengerti, bukan karena kamu menebak mana yang berbicara kebenaran dan mana yang berbicara bohong, itu karena pertanyaan kamu sangat rumit. Tidak peduli jawabannya, itu akan mengatakan jawaban yang salah sehingga selama kamu melakukan yang sebaliknya kamu akan baik-baik saja. Hahaha, aku benar-benar terlalu pintar. Ketika dia mendengar semua itu, Egi, sang ratu, gembira seolah semuanya dianalisis olehnya. Orang bisa mengatakan bahwa dia merasa sangat senang bisa memecahkan misteri di hatinya. Chu Feng ringan tersenyum pada reaksi Egi. Itu sifatnya menjadi sangat aneh, tapi itu masih agak lucu. Namun, saat ini, Chu Feng tidak memiliki pola pikir untuk mengagumi kelucuan Egi karena setelah melewati formasi roh yang tidak terlihat. Chu Feng dapat merasakan keistimewaan dari spirit power forging furnace pada jarak yang begitu dekat. Bab 840 mencari keuntungan cepat. Tungku penempaan kekuatan roh sepenuhnya hitam. Di dalam, ada api putih menyala. Itu tampak misterius, dan itu jelas sangat aneh. Setelah dia mendekatinya, tungku penempaan kekuatan roh sepertinya sudah sepenuhnya diaktifkan. Pada eksterior hitamnya, barisan kata-kata biru mudah muncul. Tungku penempaan kekuatan roh hanya bisa digunakan sekali, dan setelah masuk, itu akan sepenuhnya diaktifkan. Itu bisa menjadi lebih kuat sesuai dengan keinginan pengguna dengan mengubah api. Disarankan bahwa orang yang ditakdirkan di sini untuk menilai kemampuan kamu sendiri dengan benar. Jika kamu tidak dapat melanjutkan, silakan tinggalkan tungku. Jangan serakah, tidak gegabuh dan bertujuan untuk efek menguntungkan jangka pendek. Jika tidak, semua pekerjaan kamu sebelumnya akan hilang sepenuhnya. Seperti yang diharapkan, itu untuk melatih kekuatan roh. Apalagi itu memberi peringatan yang jelas. Tampaknya Master Menara Hantu Asura ini tidak buruk sama sekali, kata Chu Feng dengan penuh sukacita. Tidak buruk, dia jelas memamerkan teknik tingkat tinggi untuk membuat orang lain mengaguminya. Alih-alih membuat formasi seperti ini, seberapa jauh lebih baik meninggalkan sedikit kekayaan? Egi mengerutkan bibirnya. Dia sepertinya tidak terlalu puas dengan hadiah seperti ini. Eh, aku merasa seperti ini justru pikiran tulus dari Tuhan. Tentu saja, akan lebih baik jika dia baru saja meninggalkan kekayaan. Tetapi jika dia melakukan itu, dia tidak akan dapat menguji orang-orang yang datang. Sebaliknya, tungku penempaan kekuatan roh ini dapat mengimbangi kekurangan seperti itu. Bagi spiritualis dunia, tungku penempaan kekuatan roh ini pasti sangat menguntungkan mereka. Dan itu adalah sesuatu yang dapat mengubah kekuatan seseorang. Adapun tingkat perubahannya, itu akan tergantung pada diri mereka sendiri. Aku harus mengatakan bahwa Tuhan tempat ini cukup terampil. Namun, berbeda dengan Egi, Chu Feng sangat puas. Kamu tahu bagaimana merasakan konten dengan apa yang kamu miliki, ya? Karena seperti ini, masuk dengan cepat. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa tinggal di tungku penempaan kekuatan roh, kata Egi sambil tersenyum. Heh, tunggu dan lihat saja. Chu Feng tersenyum, lalu melangkah ke Spirit Power Forging Furnace. Booming. Segera setelah masuk, api berwarna putih melonjak ke arahnya seperti gelombang. Tidak hanya mereka mengelilingi Chu Feng, mereka dengan ganas menyerangnya. Seperti perkenalannya, nyala api itu misterius. Jelas itu adalah api, tetapi mereka tidak memiliki suhu apapun. Mereka tidak dapat membakar pakaian Chu Feng, dan sebaliknya, anehnya menyatu ke dalam tubuhnya, berputar lurus menuju kekuatan roh berwujud Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng bisa merasakan kekuatan rohnya berubah sedikit dengan serangan dari api berwarna putih. Kekuatannya sedang diasah, tetapi efeknya tidak terlalu terlihat. Itu bahkan lebih rendah daripada Asura Ghost Axe yang ia gunakan untuk terus melatih dirinya sendiri. Buming, seolah merasakan kekecewaan Chu Feng, ledakan besar lainnya datang dari Spirit Power Forging Furnace. Api berwarna putih benar-benar berubah dan menjadi api berwarna abu-abu, yang juga mulai memurnikan kekuatan roh Chu Feng. Meskipun hampir sama dengan efek Asura Ghost Axe aku, itu masih terlalu lemah. Tidak bisakah kamu memberikan kekuatan pada ini? Chu Feng berteriak keras. Buming, segera setelah dia berbicara, api di Spirit Power Forging Furnace berubah sekali lagi, dan menjadi api berwarna biru. Pada saat itu, Chu Feng secara tidak sadar mengerutkan kening, tetapi suka cita muncul di wajahnya. Saat dia dibakar oleh api berwarna biru, Chu Feng merasakan kekuatan rohnya naik dengan cepat dalam kekuatan. Efek itu lebih unggul dari efek Asura Ghost Axe-nya, namun, di samping efek latihan ini Chu Feng juga merasakan sakit. Itu mirip dengan jarum kecil yang tak terhitung menusuk di sana-sini di kepalanya. Akhirnya, ini sedikit menarik. Apakah kamu berani membuatnya lebih kuat? Chu Feng melolong bersemangat. Buming, seperti yang diinginkan Chu Feng, api dari Spirit Power Forging Furnace berubah menjadi ungu dari biru. Hef! Pada saat itu, bahkan Chu Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Dia mengertakkan giginya, lalu kakinya gemetar dan dengan puff, dia berlutut ke tanah karena seketika api berwarna ungu berubah, kepalanya mulai menanggung jebakan rasa sakit yang sangat dahsyat. Perasaan itu mirip dengan beberapa bilah tajam yang menusuk berulang-ulang di kepalanya. Sangat sulit untuk bertahan. Namun, di samping rasa sakit adalah efek Chu Feng menjadi sangat gembira. Dengan serangan api berwarna ungu, kekuatan roh Chu Feng menguat dengan kecepatan yang menakutkan. Chu Feng, cukup. Api berwarna ungu ini adalah batasmu. Lanjutkan pelatihan seperti ini, dan kekuatan roh kamu akan menerima peningkatan kekuatan yang besar, Egy mengingatkan. Kamu benar. Api berwarna ungu ini memang memberikan bantuan besar. Itu dapat melatih kekuatan roh aku pada kecepatan yang menakutkan, dan bahkan bukan masalah bagi aku untuk menerima kekuatan formasi roh berwarna emas. Namun, aku perlu berlatih di sini untuk waktu yang sangat lama, setidaknya satu tahun. Aku perlu berlatih di sini tanpa henti selama setahun sebelum kekuatan roh aku dapat mencapai tahap itu. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku tidak punya banyak waktu. Jadi, kali ini, aku hanya bisa mencari keuntungan cepat dan mengambil risiko. Chu Feng pada saat itu pucat. Dahinya basah oleh keringat, tetapi dia masih, dengan tegas, berteriak, aku ingin nyala yang lebih kuat. Ledakan, segera setelah dia berbicara, api emas lahir. Seperti binatang buas ganas, mereka melakukan serangan kejam pada Chu Feng dengan raungan memekakan telinga dan kekuatan yang mengerikan. Ahaha. Pada saat itu, bahkan Chu Feng, yang telah mengalami semua jenis rasa sakit, tidak bisa menahan tangisan. Kemudian, tangannya dengan erat memeluk kepalanya dan dia mulai berguling-guling di dalam spirit power forging furnace. Menyakitkan, itu terlalu menyakitkan. Itu telah mencapai tingkat rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Seolah-olah retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di otaknya dan serangga memakannya di dalam retakan itu. Chu Feng, keluar, cepat keluar. Jika tidak, kamu akan mati di sini. Melihat bahwa Chu Feng tidak tahan melalui penderitaan seperti itu, Egi sangat cemas saat dia mulai berteriak histeris. Tidak. Tapi siapa yang menyangka Chu Feng akan mengucapkan kata-kata itu dengan gigi gertakan. Tidak hanya itu, dia berbalik dan menggunakan tinjunya untuk memukul tanah dengan kejam. Dia sebenarnya berdiri. Namun, dia tidak memilih untuk meninggalkan tungku penempaan kekuatan roh. Sebagai gantinya, dia duduk bersilah di tanah. Bersamaan dengan itu, dia mengulurkan tangannya pada waktu yang sama dan mengucapkan mantra meditasi. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, Chu Feng tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya, ia memilih untuk menghadapinya dan terus menanggung penderitaan. Dia mulai terbiasa dengan penderitaan seperti itu. Dia harus terbiasa dengan penderitaan seperti itu, karena hanya dengan begitu dia dapat terus menikmati manfaat yang dibawa kepadanya oleh api emas.